Hai teman-teman selamat datang di Slovenia Sore ini kita mau camping Kita mau camping di belakang dapur teman-teman tuh Kita mau buka tenda disana tuh pak suami sudah siap-siap Itu dia pak suami Jadi kita campingnya di depan dapur ini Deket sama sungai kecil itu Aduh Karena belum kesampaian camping di tempat lain ya Jadi kita campingnya di depan rumah aja tuh temen-temen Oke aku bantu pak suami dulu nih Itu pak suami lagi Oke Depannya sini langsung sungai Kayaknya besok renang dipotok Anak deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kayaknya kita perlu bakar-bakar juga ya kan suasana sore teman-teman cantik sekali ini di depan dapur mataharinya ini dia bentuknya lumayan besar ya teman-teman aku jujur aku belum pernah belum pernah camping pake tenda kayak gini jadi ini pertama kalinya sama pak suami dan aku sangat excited sekali bermalam di dalam tenda kalau pak suami dia sudah ahli sudah ahli dia pasang-pasang karena dia dari remaja itu dia sering camping sama apa namanya sama bapak ibunya sama saudaranya kayak tadi itu sebenarnya ada dua pilihan ada yang besar sama tenda yang kecil tapi menurutku ini udah besar ya untuk tiga orang ini katanya yang lebih besar itu untuk lima orang teman-teman abaikan muka kucilku ini ya karena seharian ini kita tadi di rumah tidur menurut ini lagi menonton pak suami pak pendah ini dia dalamnya teman-teman i'm so excited to see how inside i was thinking the window the door will be that side potok ya nice nih tentenya sudah berdiri nih sempurna ini dari sini mari kita buka ini dia ada dua dalamnya ini ada dua ada dua pintu aduh pengap kali i don't like the smell nah ini dia yang kedua aduh sebentar kayaknya nih harus dibuka lebar-lebar sebut gitu temen-temen tuh nah ini harus dibuka ini pintunya ini biar udara masuk semoga tidak ada ular kakulipu wow kalau sejuk selamat menikmati itu bantal dan selimut aduh selimutnya sebenarnya tebel banget buat aku ya, cuma katanya pak suami itu dingin kalau malam jadi belum aku rapikan teman-teman, ntar lagi aku rapikan ini ya tuh udah ada kasur juga ini jadi empuk ada kasurnya tuh kita sudah selesai teman-teman bangun tenda perbantalan, berselimutan juga ada kasur tapi kita kayaknya tidur disini cuma satu malam teman-teman, cuma malam ini jadi aku ekscetan banget karena aku belum pernah yang namanya camping di dalam tenda teman-teman karena waktu waktu SMA atau SMP itu kita campingnya itu di dalam gelas bukan di dalam tenda jadi tidak merasakan tidur di dalam tenda begini, jadi aku sangat ekscetan sekali apalagi di pinggir-pinggir tenda kita ini kan ada fotoknya jadi kayak nuansanya itu lebih ke alam terus sebelah sini itu juga ada kebun-kebun jadi ya ini ibaratkan ini kita sedang piknik di dalam hutan gitu ya tapi sebenarnya itu aku pengen camping kayak bener-bener di hutan gitu kan kalau gak deket sungai gitu tapi karena pak suami itu belum ada libur teman-teman jadi mungkin bulan depan kita rencananya mau pergi bener-bener camping I don't know tempat tidur kita malam ini sekarang aku mau nunjukin balkon rumah kita yang sekarang ini sudah penuh banget sama buah anggur buah anggurnya itu udah mateng-mateng teman-teman aduh harus dicicip nih manisnya itu juga sebahasnya juga enaknya view sore ini dari balkon rumah pada mobil lewat juga tuh dan itu ini udah jam 10 malam dan kita mau pergi ke tenda teman-teman itu pak suami sudah di dalam tenda let's see hello nothing inside no snake oke lagi beriksa apakah tidak ada sampai ketemu besok pagi teman-teman ini dia posisi di dalam pakai bantal ada bantal 2 tuh ini sebenarnya jaraknya masih banyak ini ya masih luas ini tuh ini bisa 3 orang sampai ketemu besok pagi teman-teman dadah see you in the morning tuh tenda kita tadi malam dan ini aku baru bangun jam setengah 9 pagi teman-teman karena ini cuacanya agak mendung ya jadi apa namanya tenda kita itu tidak terkenal selamat hari tuh yeeey I'm so happy tidurnya nginyak banget meskipun aku berapa kali harus ke kamar mandi teman-teman makanya ini pak suami lagi siapin sarapan pak suami bikin sarapan siapannya ini teman-teman kemarin itu kita beli sosis sosisnya beli di spar orang bule sarapannya pagi-pagi sosis tapi ini sosisnya direbus bukan digoreng ya ini 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 ini